Hilafah bertentangan Pancasila dan KRI Ini dilarang Masalahnya mana? Ada HTI? Ada HTI? Ada terdaftar juga Ini penumpang gelap Ini bukan dari peserta aksi Ini Hilafah itu HTI Hilafah itu terlarang Saya tegaskan Pak Kalau saya bilang seperti ini bahwa Jika kita menggunakan Pancasila Kita sama saja merintis jalan menuju neraka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di obrolan milenial Kita sekarang ada di outdoor Ada di lapangan komplek Kita mau ngomongin apa nih? Itu mas yang kemarin itu Yang ngotot-ngotot Ya pokoknya ngotot-ngotot lah Sampai Bilang Hilafah itu bertetangan dengan Pancasila Pancasila NKRI Itu gimana sih mas? Oh Kayaknya Lihat videonya dari kemarin Itu Acara Umat Islam Mendukung kaum muslimin India Di Semarang Di Semarang Itu Kan Aksi solidaritas Sebagai Protes atas Muslim India yang ditolimi Dibantai bahkan Sampai ada yang meninggal Ya Itu gimana sih mas? Sebetulnya Jadi kita lihat aja ya Bapak itu bilang bahwa Awalnya Ini penumpang gelap Ini penumpang gelap Ini bukan dari peserta aksi Ini Hilafah itu HTI Hilafah itu terlarang Saya tegaskan Pak Kalau saya bilang seperti ini Bahwa Jika kita menggunakan Pancasila Kita sama saja merintis jalan menuju neraka Itu kata Bu Yahamka Ketika sidang konstituante tahun 1955-1957 Di sidang itu Bu Yahamka dengan jelas Dalam satu bidatonya Mengkritik Ketika ada dua kubu Antara kubu Islam dan kubu nasionalis Bu Yahamka dengan tegas Jika kita tetap menggunakan Pancasila Maka sama saja kita merintis jalan menuju neraka Itu dengan tegas seperti itu Lah faktanya hari ini benar kok Apa solusi Pancasila untuk kaum muslimin di India? Apa? Tidak ada Tidak ada Ini gak ada solusi Iya Bahkan hari ini yang terbaru kasus Tara Basro Yang kemudian berfoto bugil Topless Kemudian dianggap seni Seni Senang dalam Islam jelas Itu membuka aurat adalah dosa Gak boleh Apalagi seorang wanita Laki-laki pun auratnya terbatas Ketika melakukan dalam berseni Tetap saja ada batasan aurat Bagi laki-laki dan perempuan Nah sekarang Bapak ini kemudian ngotot-ngotot bahwa Hilafah ini terlarang Coba Bapak buktikan Ketika berbicara itu Dengan dalil Apakah ada dalil yang melarang hilafah Apakah hilafah itu memang benar terlarang Itu buktikan saja Yang kemudian Yang kemudian Ketika warat-warat ngotot-ngotot Wah Hilafah itu tidak ada Itu bertentangan dengan Pancasila Penumpang gelap Dan kemudian yang masalah yang kedua Masalah HTI itu terlarang Jelas Bapak ini salah Bapak ini seharusnya Bapak ini seharusnya Dia juga belajar Bapaknya Dia dari kepolisian Seharusnya dia belajar hukum dong HTI itu hanya Secara hukum itu hanya Dicabut badan hukumnya Secara itu jadi secara Perkumpulannya masih boleh Dan memang di Indonesia ada Ormas Dia boleh kok Tidak berbadan hukum Dan juga Tidak mendaftarkan Secara undang-undang keormasan itu Masih diperbolehkan Katanya demokrasi Katanya ini Tapi kok melarang-larang gitu Dan saya bilang Kemudian jika Bapak ini Kemudian bilang Membentur-benturkan ajaran Islam Dengan Pancasila Ini semakin membuktikan Bahwa Pancasila memang Memang bukan ajaran Islam Memang Pancasila memang Bukan ajaran Islam Ini semakin menunjukkan Benar bahwa Ketika dulu sidang konstituante Pancasila itu memang dipaksakan Kita lihat bagaimana Perdebatan umat Islam Dengan golongan nasionalis Dan komunis Bahwa itu masih imbang Tapi kemudian Karena tidak terjadi kesepakatan Akhirnya konstituante Itu dibubarkan Lewat dekret presiden Dan kemudian Pancasila diterapkan kembali Padahal kalau muslimin Ketika di awal Pancasila pun Jelas-jelas Pancasila yang disepakati Awalnya kan Pancasila Dalam piagam Jakarta Yang dalam sila pertamanya Berbunyi Kewajiban menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Padahal itu pun Sebenarnya dalam konteks Islam sudah sekuler Dimana hanya Syariat Islam Sudah dijalankan Bagi pemeluk-pemeluknya saja Padahal kan Syariat Islam itu harus Diterapkan dalam Menuk negara Diterapkan secara kafa Dan meneluruh Ya benar Yaitu Memang akhirnya Ketika hari ini Kau muslimin bangkit Perdebatan itu Akan muncul lagi Mengenai Pancasila Dan memang Pancasila pada dasarnya Itu hanya falsafah biasa Dan Sampai kapanpun Pancasila tidak Bukan bagian dari Islam Dan Islam bukan bagian Dari Pancasila Sudah jelas itu Mau dikaitkan kata apapun Kemudian hari ini Kemudian ada yang mengait-ngaitkan Bahwa Pancasila ini Sesuai dengan ayat ini Ayat ini Yaitu hanya mengait-ngaitkan saja Socok logis saja Faktanya Semua aturan yang ada di Pancasila Bertentangan secara Islam Apa Pancasila Mengharapkan riba Apa Pancasila Kemudian Bagaimana Pancasila Mengatur Korup Apa Memberantas korupsi Bagaimana Faktanya Hari ini yang keluar-keluar Aku Pancasila Saya Indonesia Korupsi semua Korupsi semua Pake jaket KPK semua Pake rompi orang Kita lihat bagaimana Keluar-keluaranya Romahur Muzi Satya Novanto Imam Nahrowi Apalagi Idrus Marham Saya pikir yang Apa Sekali lagi Sampai dibentuk Bagaimana BPIP Kemudian Mengeluarkan Salam Pancasila Itu apa-apaan Soba Salam Kalau menurut Mas Udin Salam Kalau udah salam Assalamualaikum Gak perlu di Ini lagi Iya Jadi Ya sudah Yang ketika kita Yang ketika kita Ya Kadang kan kata Yudjan Wahyudi kan Prof. Yudjan Wahyudi Dibilang Kalau salam harus sampai 5 Salam ini salam itu Ya kita gampang Ketika kita Kena non muslim Bertemu ya kita Tinggal mengucapkan Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Kita juga tau Ketika dia bukan orang islam Kita mengucapkan salamnya pun Gak mungkin kita mengucapkan Assalamualaikum Kita tau tempatnya Dan ketika kita forum Di banyak yang Yang di umat islam Otomatis kita mengucapkan Assalamualaikum Ya kemudian kita diganti Salam Pancasila Akhirnya kan dia malu sendiri kan Dibuat Di tiktok Dibuat lelucon Itu memang Yang ngawur itu Kemudian Di kongras umat islam Yang ke 7 Di Pangkal Pinang Apa itu kan Juga merekomendisikan BPIP Disuruh dibubarkan Bubarkan Kemudian apa respon Kemudian Wapres Gaji Ma'ruf Amin Bunuh tikus Jangan bakar rumahnya Itu maksudnya apa Tikus itu apa maksudnya Oh berarti BPIP itu sarang tikus Sarang tikus Sarang tikus Berarti Sarang-sarang koruptor Tikus-tikus yang Yang berogoti Berogoti negara ini Jadi BPIP itu Ya Tikus Sarang-sarang koruptor Sarang-sarang koruptor Bpip itu Sarang tikus Berarti Dia bilang Bunuh tikus Nggak perlu bakar rumahnya Oh berarti BPIP itu Sarang tikus Jadi Seperti itu Maksudnya apa Dan memang kan Nggak jelas kan Faktanya digaji Sampai ratusan juta Orang-orang kaki Buat apa Maksudnya Buat apa Dan goalnya Untuk apa Iya Nggak jelas Faktanya Nggak ada Ini Nggak ada yang berpengaruh Malah kan Memecah belah umat Ya sekarang Mereka yang Membuka front Membenturkan Islam Dengan Pancasila Ya kita lawan saja Hari ini kita lihat Bagaimana Memang Pancasila Memang sudah jelas Pancasila itu Bukan dari Islam Pancasila itu memang Hanya falsafah Dan memang Ya Bisa Kalau kita bisa Kaitkan dengan jelas itu Pancasila bisa ditarik Ke sosialis Seperti di masa Orde Lama Bagaimana kedekatan Bung Karno Bahkan kemudian Mencetuskan Apa yang disebut Nasakom Nasionalis Komunis Agamis Agamis Mencamurkan aduk Sebagainya Bahkan kemudian ditarik ke Kapitalisme Bagaimana masa Orde Baru Dan masa reformasi hari ini Dan Indonesia semakin Menjadi negara kapitalis Yang liberal Bagaimana kemudian Sumber daya alam Diserahkan kepada asing Kemudian Apa ini Yang dimaksud Pancasila itu Menyerahkan sumber daya alam Kepada asing Padahal Jelas Dalam Islam itu Sumber daya alam itu Harus dikuasai negara Jadi kepemilikan ada tiga Kepemilikan individu Kepemilikan umum Dan kepemilikan negara Kepemilikan umum Dan kepemilikan negara Jadi harus dikelola negara Untuk rakyat Untuk kepentingan rakyat Ini Baik Gak jelas Kepemilikan mana Kepemilikan umum Diserahkan ke asing-asing Baik Swasta Dalam negeri Maupun luar negeri Nah ini apa yang disebut Dengan Pancasila Seperti ini Ketika Sumber daya semuanya Diserahkan oleh asing Kita jadi apa-apa Dipungutin pajak Terus Yang pajak itu Sangat mencekik Semua dipajakin Saya juga Manu Mau katakan Baju batik Yang keluar-keluar itu Apa Pancasila itu Ekonomi Pancasila Ekonomi yang berpastis pajak Lihat dong Lihat Prosentasi APBN Pajak terhadap APBN Hampir 80% lebih Apaan ini Ini negara apa Ini negara pajak Negara Pancasila Apa negara apa Sekarang kita Ya udahlah Kalau Kalau ini Mereka jual Gue beli Kalau mereka bilang Bapak Pancasila itu Apa Hilafah itu Terlarang Saya bilang Pancasila itu Jalan Merintis jalan Menuju neraka Seperti perkataan Buya Hamka Di sedang konstituante Dan saya lebih percaya Seorang ulama Yang mukhlis Yang sampai akhir hayatnya Itu benar-benar Menunjukkan Ketawaduannya Kemuklisannya Bagaimana Kelurusannya Saya lebih percaya Buya Hamka Dibandingkan orang batik itu Batik-batik Orang batik gak jelas Yang ngotot-ngotot itu Iya Dan Sampai hari ini pun Siapa yang Para ulama Apa yang berani Bahwa Bilang hilafah itu Terlarang Terlarang Padahal jelas hilafah Tidak ada Ulama yang mengatakan Saya berani menantang Apakah hari ini Ulama Indonesia Yang mau bilang Bahwa hilafah itu Bukan ajaran Islam Apakah dia mau Seperti Syekh Ali Abdul Razik Yang kemudian Gelar ulamanya Dicopot oleh Al-Azhar Karena mengatakan bahwa Dalam Islam Tidak ada negara Atau hilafah Iya Gitu aja sih Kita memang Emosing Lihat videonya orang Ketika kita Kau muslimin Memberikan solidaritas Kepada kau muslimin Yang lain Yang di India Mereka kemudian Membut penumpang gelap Padahal Pancasila pun Sama sekali Tidak memberikan solusi Kita lihat bagaimana Tidak ada solusi Untuk dari Pancasila Yang aja Kewar-kewar Kewar-kewar Kewar saya Pancasila Dan berakhir di KPK Yang lucu lagi Ini nih Bagaimana penanganan Virus Corona Kita lihat bagaimana Kemudian Menteri Luar Negeri Memberikan notice advice Untuk Melarang Turis Korea Selatan Iran Sama 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 Italia Tapi kenapa Cina tidak disebut Padahal Cina itu Cina itu sumber Dari Wabah Corona Kenapa tidak disebutkan Kenapa tidak dilarang juga Bahkan Ketika wabah Corona ini merebak Kedatangan turis Cina ke Indonesia Naik 1,46% Itu menanjakan apa Menanjakan negre ini Itu main-main Terhadap penanganan virus Corona Tidak serius ini Tidak serius untuk Kita lihat Negara lain itu benar-benar Menutup Akses Dari negara lain Yang masuk ke wilayahnya Baik dari darat Udara maupun laut Diakses semuanya Benar-benar Diteliti Ketika masuk Itu dikarantina Dulu Bahkan Di stop Memang dari Yang wabah virus itu Dari Cina itu Benar-benar di stop Gak ada Boleh masuk Gak ada akses Negara lain seperti itu Di Indonesia Malah 72 miliar Untuk influencer Untuk Kemudian Menarik wisatawan dari Cina Ini apa Gila ini Ini solusi Pancasila Seperti ini Kemudian Yang Mereka bilang Gak Bisa Biaya untuk Mengetes Apa Suhu tubuh yang Hampir harganya 1 miliar Gak ada uang Tapi Menggelontokkan 72 miliar Untuk influencer Apa itu Gila Influencer Buzzer Yang kerjanya Menjilat Itu Kita mungkin Kalau dilanjut Makin emosi Dan Ya itulah Kita tutup aja Kawan-kawan Jangan sampai Kita itu Seperti Bapak itu Yang berkuar-kuar Melakukan bahwa Ini penumpang Hilafah itu Hilafah itu Bukan ajaran Islam Tapi faktanya Kita lihat Siapa sih Ulama yang berani Kemudian mengatakan Hilafah bukan ajaran Islam Siapa Sekalas Seh Ali Abdul Razif Yang seorang lulusan Azhar Bahkan disidang oleh Azhar sendiri Bahkan digelar Dicopot Gelar ulama Dan gelar Pendidikan Azhar Demikian Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!